Intro Pasca Lebaran Idul Fitri, stok darah B dan AB di Palang Merah Indonesia, kota Probolinggo menipis. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya pendonor gagal melakukan donor darah karena kondisi kelelahan usai libur lebaran. Palang Merah Indonesia, kota Probolinggo pasca liburan lebaran krisis darah golongan B dan AB, bahkan kondisi ini diperparah dengan banyaknya permintaan darah dari luar kota. Menipisnya stok darah B dan AB ini membuat pihak PMI setempat mengunggah pengumuman di media sosial agar warga bisa menonorkan darahnya di posko PMI. Data dari PMI kota Probolinggo pada tanggal 16 Mei kemarin, stok darah khusus golongan B hanya ada 7 kantong, sedangkan golongan AB hanya ada 2 kantong. Darah B dan AB sendiri terbilang sangat langka, sehingga pendonor darah golongan tersebut sangat sedikit. Setiap kantong darah berisi 350 ml. Farhan Arizona, salah satu pendonor darah rutin, berbaringan jadwal donor ditambah menipusnya stok darah, dia langsung menjalani donor darah. Krisisnya stok darah B dan AB ini lebih dikarenakan banyaknya warga yang gagal menjalani donor, karena kondisi tubuh masih belum fit, karena kelelahan usai libur lebaran. Idealnya, setiap bulan stok darah golongan O ada sekitar 100 kantong, golongan B dan AB harus ada 50 kantong, dengan batas waktu penyimpanan kado luar saat 32 hari. Harus ada 0 darah. Saya mau berikan setiap 20 tahun, saya donor. Dan setidaknya, darah saya ini bermanfaat bagi orang. Darahnya apa ya? Darah saya AB. Tahu nggak kalau memang nggak krisis ya, darah di tahun ya? Tahu. Kemarin, semua diberi informasi dari teman-teman, dari rumah sakit 3, kalau sudah dibutuhkan darah AB dan kebetulan, memang menurut saya donor pada bulan ini. Sudah berapa kali mas terhitung? Sudah 9 kali. Dari Prabowo Linggo, Jawa Timur, Tim Liputan ESA TV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.